Pada suatu ketika, Nyai Gandasari mengadakan sayembara adukan huragan, barang siapa dari kaum laki-laki yang bisa mengalahkan Nyai Gandasari, maka dia akan dijadikan suaminya. Di tempat itu, terlihat juga Sunan Gunung Jati yang sedang mengawasi sayembara yang diadakan Nyai Gandasari tersebut dari kejauhan. Saat itu pula, datang seseorang berambut panjang yang bernama Sheikh Magelung Sakti, yang sebelumnya sudah kemana-mana mencari seseorang yang mampu memotong rambutnya. Dan ketika Sheikh Magelung Sakti berada di samping Sunan Gunung Jati, tiba-tiba Sunan Gunung Jati memotong rambut Sheikh Magelung Sakti itu dengan jari-jari tangannya. Tentu saja hal itu membuat Sheikh Magelung Sakti merasa senang, sekaligus penasaran dengan sosok yang tadi memotong rambutnya itu. Sheikh Magelung Sakti pun mencari-cari sosok yang telah memangkas rambutnya tadi. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati sudah pergi dari tempat itu, tanpa sepengetahuan Sheikh Magelung Sakti.